Hai All Sears, welcome back to Awe Channel, Kampung Inggris LC in T2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Ervi. Hari ini kita akan belajar mengenai grammar. Tahu gak sih, kalau di dalam bahasa Inggris untuk mengatakan ini dan itu, itu tuh ada aturannya loh. Gak percaya. Lihat deh video penjelasan dari Miss Ervi untuk mengetahui aturan mengatakan ini dan itu di dalam bahasa Inggris. Langsung aja, ini dia. Nah, di sini Miss Ervi sudah memberikan penjelasan ya, sudah menuliskan di sini. Bahwa untuk mengatakan ini, itu kita menggunakan this. Kemudian, untuk mengatakan itu di dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan that. Benar banget. Dan aturannya ada loh. Nah, this dan that ini digunakan hanya untuk benda singular saja. Artinya, bendanya itu hanya ada satu. Makanya, verb yang digunakan harus selalu dalam bentuk is. Ingat ya. Nah, kemudian, kalau untuk mengatakan jama'nya seperti apa dong? Nah, aturannya seperti ini. Kalau kita ingin mengatakan jama' ini, artinya bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan kata this. Kemudian, kalau kita ingin mengatakan it, jama' dalam artian bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan those. Nah, dan karena jama' maka verb yang mengikuti adalah all. Jangan sampai lupa ya. Nah, verbnya juga harus dalam bentuk all. Oke, kita langsung masuk ke contohnya, biar makin paham. Yang pertama, kita ada this bag is new. Tas ini baru. Kenapa kita menggunakan is di sini? Karena tasnya hanya ada satu. Makanya kita menggunakan is. Lalu, kalau tasnya ada banyak, kita menggunakan apa dong? This-nya berubah menjadi this. Kemudian, bags-nya juga harus dalam bentuk puller. Jangan sampai menghilangkan ini, S-nya. Kemudian, to be-nya juga sudah tidak lagi menggunakan is, tapi berubah menjadi are. Begitu ya. These bags are new. Gitu ya. Nah, untuk next. Kita ada kata lagi. That is my car. Itu adalah mobilku. Gitu ya. Sekali lagi, kenapa kita menggunakan is? Karena carnya hanya ada satu. Makanya kita menggunakan is di sini. Lalu, kalau carnya ada banyak, mobilnya ada banyak, kita menggunakan apa dong? Yup. That-nya berubah menjadi those. Kemudian, is-nya berubah menjadi are. Kemudian juga jangan lupa, selalu tambahkan ini ya. Yup. Those are my cars. That-nya itu adalah mobil-mobilku. Lalu, kalau dalam bentuk negatif gimana? Nah, kalau untuk bentuk negatif, kalian langsung saja menambahkan not setelah to be-nya. Contohnya, that is not my book. Itu bukan bukuku. Jadi, kita langsung menempatkan not setelah to be. Dan ingat, kenapa ini is? Karena buknya hanya ada satu. Bendanya hanya ada satu. Dan, kalau kalimat tanya, lantas gimana? Yup. To be-nya kita letakkan di depan. Jadi, are those your cars? Apakah itu mobil-mobilmu? Begitu ya. Kenapa kita menggunakan those? Karena, car-nya ada banyak. Ada lebih dari satu. Dan, kalau those, maka harus diikuti dengan are. Begitu ya. Oke. Nah, ini Miss Erfis juga memiliki contoh soal buat kalian. Kita analisa yuk kalimat ini. Kira-kira kalian paham atau belum ya? Kalian bisa men-stop video ini beberapa saat. Untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah itu, kita jawab bareng-bareng. Oke? Oke, langsung aja. Yang pertama, these are my toys. Kira-kira kalimat yang nomor satu benar apa enggak? Yup, kurang tepat. Kenapa? Karena bendanya di sini, these are my toys. Ini adalah mainan-mainanku. Mainannya itu ada banyak. Nah, kalau ada banyak, maka kita bukan this. Tapi apa? This berubah menjadi? Yup. Seharusnya, kita this. Gitu ya. Oke. Kemudian, next. These cars are new. Kira-kira kalimat yang nomor dua, udah benar apa enggak? Yakin? Yup, benar. Untuk kalimat yang kedua, ini kalimatnya sudah benar. Kenapa? Karena carnya lebih dari satu. Maka kita menggunakan this. Kemudian, subnya, to be yang mengikuti juga harus dalam bentuk all. Seperti itu ya. This, this, kemudian are. Next, yang ketiga. I like that history book. Kira-kira sudah benar apa enggak? Nah, kurang tepat. Ya, kalimat ini kurang tepat. Kenapa? Ingat nih, bendanya ada berapa nih? History books. Buku-buku sejarah. Aku suka buku-buku sejarah itu. Bukunya itu ada banyak. Ada lebih dari satu. Maka, kalau bukunya ada lebih dari satu, artinya jamak. Maka bukan that. Tapi seharusnya, bentuk jamak dari that adalah yup, betul. Oke. Next, yang keempat. Mr. Irwan likes that computers. Kira-kira benar apa enggak? Apa yang salah? Ya, benar banget. Computers. Computersnya itu ada banyak. Lebih dari satu. Maka, kita tidak bisa menggunakan that. Tapi, bentuk jamak dari that adalah tepat. Those. Oke. Sudah mulai paham ya. Kemudian yang kelima nih. That are my book. That are my book. Itu adalah bukuku. Kira-kira ada yang janggal enggak dari kalimat ini? Ya, benar banget. Seharusnya, ini bukan menggunakan are. Tapi, menggunakan is. Ingat ya. That diikuti dengan is. Kenapa? Karena bukunya ini hanya ada satu. Kalau bukunya hanya satu, berarti singular. Ingat ya, aturannya ini. Oke? Nah, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan ini dan itu di dalam bahasa Inggris. Aku harap kalian udah gak kebingungan lagi ya untuk mengatakan ini dan itu di dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa, biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya, share video ini ke temen kamu, kakak kamu, keluarga kamu, gebetan kamu, semua kontak WA yang ada di HP kamu. See you in the next video. Dan jangan lupa, kalau mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Kampung Inggris LC. Bye.